Timnas U24 Indonesia akan berhadapan dengan perwakilan Asia Timur, yakni Korea Utara, di laga terakhir grup F-Asian Games 2022. Jelang pertemuan tersebut, skuad Garuda Muda memiliki modal yang kurang bagus. Tim besutan Indra Shafri baru saja menelan kekalahan memalukan dari Taiwan pada laga kedua grup F. Saat melawan Taiwan, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 0-1. Di lain sisi, Korea Utara mampu menjaga tren kemenangan mereka di pertandingan kedua. Pada laga pertama, skuad berjuluk Cholima itu mampu mengatasi Taiwan dengan skor 2-0. Kemenangan terus berlanjut kalabersuah Kyrgyzstan di laga kedua. Anak Asusin Yong-nam tersebut saat ini menempati posisi puncak dengan raihan 6 poin. Korea Utara juga sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022. Meski begitu, mereka masih akan berhadapan dengan timnas U24 Indonesia terlebih dahulu. Andai berhasil menumbangkan skuad Garuda Muda, maka Korea Utara akan lolos dari grup dengan nilai sempurna. Di lain sisi, skuad Garuda Muda wajib memenangi laga kontra Korut. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Stadion Zhejiang Normal University, Jin Hua, pada minggu, tanggal 23 September tahun 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, Syarian Abimanyu dan kawan-kawan harus mewaspadai kiprah dari Cholima Squad. Andai melihat ke belakang, kedua tim ini sejatinya sudah pernah saling bertemu. Garuda Muda dan Cholima pernah bertemu di ajang yang sama, yakni Asian Games 2014 silam. Kala itu, ajang multi olahraga ini dilangsungkan di Korea Selatan. Yang membedakan adalah Korut dan Indonesia tak bertemu di penyisihan grup. Keduanya justru saling bentrok di babak 16 besar Asian Games 2014 silam. Indonesia yang saat itu diwakilkan oleh tim U23 Besutan Aji Santoso tak lup di tangan Korut. Anak Asu Aji Santoso tak mampu membendung tim yang dibela oleh Jong Il Gwan tersebut. Pada laga yang berlangsung di Stadion Ansanwa, Korea Selatan, Ferdinand Sinagadek ditekuk dengan skor telak, yakni 1-4. Di edisi itu Korea Utara mampu menjadi runner-up atau peraih medali perak Asian Games. Kini, Rizky Rido dan kawan-kawan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam para senior mereka pada Korea Utara. Terima kasih telah menonton!